Pada 25 Agustus 2024, Kementerian Pertahanan Rusia merilis cuplikan video pertama MTS-15 Clever, kendaraan darat tak berawak yang dirancang sebagai Hoetzer berpeluru kendali 122 mm. Rekaman ini menandai demonstrasi publik pertama MTS-15 Clever, yang dijadwalkan untuk digunakan di Ukraina untuk pengujian skala penuh dalam kondisi pertempuran. Pengerahan ini diperkirakan akan segera dilakukan, sehingga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan sistem ini dalam kondisi pertempuran di dunia nyata. Salah satu fitur utama MTS-15 Clever adalah pemuat otomatisnya, yang mampu melembakkan empat tembakan secara berurutan, sehingga memungkinkan sistem ini bertransisi ke dan dari posisi tempur dalam waktu kurang lebih 30 detik. Hoetzer D30, komponen utama MTS-15 Clever, memiliki sejarah panjang, dikembangkan pada akhir tahun 1950-an untuk menggantikan Hoetzer M30 yang lebih tua. D30 mulai digunakan pada awal 1960-an. Ini menjadi artileri standar untuk pasukan militer Soviet dan Pakta Warsawa, yang dikenal dengan sistem pemasangan tiga kaki yang memungkinkan untuk melintasi 360 derajat. Desain ini menawarkan stabilitas dan fleksibilitas, menjadikannya artileri yang banyak digunakan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Iran-Irak, Perang Afganistan-Soviet, dan Perang Saudara Suriah. Keandalan operasional dan kemampuan beradaptasi D30 terhadap lingkungan dan platform tempur yang beragam telah berkontribusi pada penggunaannya yang terus berlanjut oleh banyak negara saat ini, seperti Ethiopia. MTS-15 Clever dibangun berdasarkan warisan D30, dengan mengintegrasikan teknologi modern dengan platform artileri yang sudah terbukti. Sistem tanpa awak ini dapat dikendalikan dari jarak yang jauh hingga 500 meter, sehingga memungkinkan pengoperasian di lingkungan yang berpotensi berbahaya. Prototipe ini telah menjalani pengujian di tempat uji coba dan sekarang siap untuk menunjukkan kinerjanya dalam pertempuran. Clever memiliki kecepatan tertinggi 12 km per jam dan daya jelajah yang diklaim oleh pengembangnya mencapai 400 km, meskipun sumber lain mengatakan bahwa jarak tempuhnya bisa lebih dekat ke 120 km. Salah satu fitur utama MTS-15 Clever adalah pemuat otomatisnya, yang mampu menembakkan 4 tembakan secara berurutan. Otomatisasi ini memungkinkan sistem untuk bertransisi ke dan dari posisi tempur dalam waktu sekitar 30 detik. Terlepas dari fitur-fitur otonom ini, campur tangan manusia tetap diperlukan untuk melakukan penyesuaian setelah setiap tembakan untuk mempertahankan akurasi dalam berbagai skenario pertempuran. Dengan berat sekitar 3,2 ton dan panjang laras 4875 meter, B-30 memiliki jangkauan maksimum 15,4 km dengan peluru standar fragmentasi ledakan tinggi yang dapat diperpanjang hingga 21,9 km dengan proyektil yang dibantu oleh roket. Dalam prakteknya, MTS-15 Clever bergerak ke posisi menembak di bawah kendali jarak jauh dengan kru memposisikan senjata dan kemudian berlindung. Sistem kemudian melepaskan tembakan dan penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dari jarak jauh. Setelah amunisi habis, robot secara otonom bergerak untuk mengisi ulang. Dengan kru mengikuti dengan ATV atau kendaraan, operasi semi-otonom ini menggabungkan teknologi tanpa awak dengan pengawasan manusia untuk mencapai tujuan strategis. MTS-15 Clever dengan desain Hewitzer yang dikendalikan dari jarak jauh dan dapat digerakkan sendiri secara konseptual mengingatkan kita pada ZIS-30, tank berusak Soviet yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. ZIS-30 adalah solusi improvisasi yang memasang senapan anti-tank 57mm pada sasis traktor artileri Komsomolets yang merupakan upaya awal militer Soviet untuk menciptakan artileri bergerak yang dapat digerakkan sendiri. Meski dirakit dengan cepat dan diproduksi dalam jumlah terpatas, ZIS-30 menunjukkan kegunaan menggabungkan penyebaran cepat dengan daya tembak, sebuah prinsip yang juga terlihat pada desain MTS-15 Clever. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton